Mai sini, mai sini dekat-dekat. Aku nak bagitahu kamu semua satu berita, satu gosip panas politik yang paling menggegar dunia politik, khususnya parti yang mahu sangat parlimen dibubarkan, mahu sangat PRU disegerakan, mahu sangat cepat-cepat nak jadi kerajaan baru. Aku nak bagitahu kamu semua, satu berita yang mungkin menyakitkan hati parti itu, dan mungkin juga menyakitkan hati pemimpin-pemimpin tertendu, dan yang paling penting mungkin juga mengecewakan berita buruk, berita paling buruk, berita paling menyedihkan bagi sesetengah pemimpin, khususnya Zahid Hamidi dan Najib Tun Razak, yang mungkin mengharapkan, juga Tok Mat yang telah menggesak supaya PRU 15 disegerakan, dan memohon supaya Perdana Menteri segera membubar parlimen. Tapi ada berita buruknya di sini hari ini. Mai sini, dekat-dekat. Aku nak bagitahu, Hong. Ini beritanya, yaitu sebenarnya Perdana Menteri tidak ada kuasa bubar parlimen. Ha, aku baca laporan ini, aku terkejut pula. Eh, kenapa pula Perdana Menteri tak boleh bubar parlimen? Bukankah Perdana Menteri yang bubar parlimen? Oh, rupa-rupanya. Ada berita, ada laporan, ada undang-undang di sebaliknya itu semua. Ingat-ingatkan, apabila sudah diusulkan, apabila sudah terdesak, apabila mendesak di PAU 2021, tak pula bubar parlimen juga. Ismail Sabriyakub kata, dia perlu bawa mesyuarat lagi kepada TOFIVE, lepas itu jumpa dengan kabinet lagi, dan paling penting, beliau perlu berjumpa. Berkenaan daripada yang di Pertuan Agong. Jadi, kalau begitu, kalau Perdana Menteri tak ada kuasa bubar parlimen, siapa yang boleh bubar parlimen? Nah, ini menurut ulasan daripada Noh Omar, yaitu pengerusi Barisan Nasional di Selangor. Perdana Menteri sebenarnya tidak mempunyai kuasa untuk membubarkan parlimen. Sebaliknya, kuasa itu berada di tangan yang di Pertuan Agong, kata Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Noh Omar. Jadi, ini bukan pembangkang, ini bukan DAP, ini bukan PKR, ini bukan Bersatu, ini bukan PAS, ini bukan Warisan, ini bukan Pejuang yang mengatakannya. Nah, tetapi Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO itu sendiri yang mengatakan Perdana Menteri tidak mempunyai kuasa untuk membubar parlimen. Jadi, ini sudah lebih panas lagi, Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO sendiri yang mengatakan. Noh Omar juga yang adalah pengurusi UMNO Selangor berkata, Banyak pihak tidak faham mengenai had kuasa Perdana Menteri yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan, katanya. Jadi, kalau merujuk kepada perkara ini, saya boleh simpulkan, mungkin Noh Omar ini adalah salah satu seorang yang lebih kepada kurang menyokong mungkin untuk dibubarkan lebih segera parlimen untuk memberi laluan kepada PRU. Kita jelas bahwa, kita kena jelas bahwa dalam menentukan pembuaran parlimen ini, ianya termaktub dalam Perlembagaan. Nah, itu Perlembagaan bukan Undang-Undang Negeri, bukan Undang-Undang Parti, tapi Perlembagaan Undang-Undang Tertinggi Malaysia. Artikel 40 menyebut, Kuasa Kabinet untuk menasihati yang di-Pertuan Agong dan dalam artikel itu juga menyatakan, Kuasa mutlak yang di-Pertuan Agong untuk boleh tidak membubarkan parlimen. Jadi, rupa-rupanya, Kuasa menasihat itu datang daripada bukan Perdana Menteri semata-mata, tetapi Kabinet selepas bermesyuarat dan dipersetujui oleh Kabinet, barulah boleh dibubarkan parlimen. Itu pun, itu bergantung kepada kehendak dan perkenan yang di-Pertuan Agong kerana kuasa mutlak ini terletak pada yang di-Pertuan Agong. Jangan salah faham, parti boleh buat cadangan kepada yang di-Pertuan Agong. Kabinet setuju untuk bubarkan parlimen, tapi ini adalah satu kuasa mutlak yang di-Pertuan Agong. Katanya dalam sidang media, selepas Majlis Penyerahan Bantuan Banjir Usahawan Keluarga Malaysia ditemerlu hari ini. Jadi, daripada ulasan ini kita dapati bahwa Kabinet boleh setuju untuk bubar parlimen, tapi untuk mengesahkan, untuk mengiakan, untuk memperkenankan pembubaran itu hanya boleh dilakukan oleh yang di-Pertuan Agong. Sekira yang di-Pertuan Agong menolak, bermaksud, macam manapun desakan parti, UMNO-K, PKRK, DAPK, warisankah, pejuangkah, siapapun, mereka tidak mempunyai kuasa langsung, kecuali dengan perkenan yang di-Pertuan Agong. Desakan supaya Ismail Sabriyakum membubarkan parlimen, antara perkara paling lantang, disuarakan perwakilan pada Perhimpunan Agong, UMNO 2021 yang berakhir pada Sabtu yang lalu. Jika Kabinet setuju, baru bawa kepada Agong. Ini isu fakta yang baru, yang harus kita ulas, yang kau perlu tahu. Jangan sembarang-sembarang saja, kononnya nak bubar sini sana. Tapi rupa-rupanya tak tahu fakta langsung. Fakta perlembagaan itu penting. Ini bukan sembang kari, ini sembang fakta. Jika Kabinet setuju, baru boleh bawa kepada Agong. Ini bukan persetujuan UMNO kah, Barisan Nasional kah, atau persetujuan sepihak saja oleh Perdana Menteri. Tapi perlu daripada Kabinet itu sendiri. Dan kamu mesti ingat, Kabinet Ismail Sabriyakum itu bukan hanya didirikan oleh Barisan Nasional UMNO sahaja. Tetapi juga dengan kerjasama Parti GRS, juga Parti daripada Sabah bebas dan paling besar adalah Perikatan Nasional. Perikatan Nasional belum mau pilihan raya dan ramai pula itu ahli Kabinetnya. Jadi kalau mereka tidak bersetuju, bermaksud Kabinet tak setuju, tak bolehlah dibawa usul itu ke pengetahuan atau ke perkenaan yang di-Pertuan Agong. Nuh bagaimanapun menjelaskan, UMNO boleh mencadangkan untuk membubarkan Parlimen. Namun ia bukan bermakna kuasa membubar Parlimen diputuskan Ismail Sabri. Kuasa lantik Kabinet, ia kuasa Perdana Menteri. Katanya, kita kadang-kadang selama ini dilihat seolah-olah kuasa Perdana Menteri bubar Parlimen ini hanyalah by convention kuasa Perdana Menteri. Tetapi perlembagaan jelas mengatakan, ini kuasa Kabinet, bukan kuasa Perdana Menteri. Perdana Menteri kena bawa dalam Kabinet. Jika Kabinet setuju, baru boleh bawa kepada Agong dan terpulang kepada yang di-Pertuan Agong untuk bubar katanya lagi. Untuk rekod, Barisan Nasional mempunyai 42 ahli Parlimen di Dewan Rakyat, dengan UMNO sendiri memelkili 38 perwakilan bersama sokongan parti lain, yaitu Bersatu, PAS, GPS, PBS, TA, dan BEBAS. Nuh berkata, apa yang berlaku ketika pertukaran Perdana Menteri selepas Dr. Mahathir Muhammad letak jawatan, tidak berlaku pembubaran Parlimen. Sebaliknya, Agong menasihatkan supaya kerajaan baru ditubuhkan. Pada masa itu katanya, terdapat di kalangan ahli Parlimen yang menyokong Mahathir sebagai Perdana Menteri. Manakala, sebahagian yang lain menyokong Anwar untuk jawatan itu. Akhirnya, tidak ada yang mempunyai majoriti dan Agong titah tubuh kerajaan baru dan Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri. Kemudian, Muhyiddin hilang sokongan. Parlimen tak bubar juga. Teruskan kerajaan baru pula dan lantiklah Perdana Menteri yang baru. Ini kuasa Agong. Kita tidak boleh mendahului kuasa Agong kerana ia kuasa mutlak Agong, kata Nuh. Nuh menjelaskan, Seri Paduka Baginda mempunyai kuasa mutlak, membabitkan pelantikan Perdana Menteri, pembubaran Parlimen, dan mengadakan mesyuarat majlis raja-raja dan kuasa itu tidak boleh dipertikaikan oleh sesiapa. Jangan pertikai lagi, sebab ini tak boleh dipertikai oleh sesiapa. Sekian dulu untuk kali ini. Sila tinggalkan komen Anda tentang isu pembubaran Parlimen ini. Apakah benar kita akan PRU awal ataupun yang dipertuan Agong tidak akan memperkenankan pembubaran ini seperti juga berlaku sebelum ini. Dua kali tukar Perdana Menteri akhirnya, tiga kali tukar Perdana Menteri akhirnya, yang dipertuan Agong tidak pernah mengusulkan ataupun memperkenan untuk pilihan raya. Tetapi hanya menubuhkan kerajaan baru. Sekian dulu untuk kali ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.